Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pasis pada pelajaran matematika minat. Kali ini kita akan membahas tentang pertidak samaan logaritma. Sebelumnya kita akan membahas mengetahui pertidak samaan logaritma secara umum. Pertidak samaan logaritma kita punya satu bentuk umum. Kalau misalkan persamaan logaritma kita punya empat bentuk umum. Kalau pertidak samaan logaritma lebih sederhana. Kita punya satu bentuk umum. A log fx kurang dari A log gx. Nah disini nanti bisa lebih besar, bisa kurang dari. Yang perlu kita perhatikan adalah dua poin ini. Poin yang pertama kita perhatikan basisnya. Kalau basisnya lebih besar daripada satu. Ya maka nanti numerusnya kita ambil fx kurang dari gx. Tandanya adalah tetap. Tidak ada perubahan. Ya. Kemudian nanti selalu muncul syarat log gx. Ya. Itu bentuk apa namanya. Yang perlu kita perhatikan. Yang kedua. Kalau basisnya diantara 0 dengan 1. Maka nanti numerusnya ini berubah. Ya. Kurang dari ini. Jadi lebih besar daripada dari tanda berubah. Syaratnya logaritma secara umum. Ya dari aturan pertidak samaan logaritma ini. Maka kita bisa mengambil langkah-langkah penyelesaian pertidak samaan logaritma. Oke. Apa saja langkah-langkahnya. Langkahnya berarti perhatikan basis. Kalau sudah ada basisnya. Jadi ikuti aturan pertidak samaannya. Dan muncul syarat logaritma. Yaitu numerus lebih besar daripada 0. Langkah ketiga nanti irisan dari langkah pertama dan langkah kedua. Yang terjadi pada jaris hilang. Kemudian keempat adalah notasi hikunan. Yersaian. Keempat langkah ini kita akan terapkan dalam soal-soal. Yang berkaitan dengan pertidak samaan logaritma. Baik. Perhatikan contoh-contoh soal yang masih berikan hari ini. Contoh soal yang pertama. Untuk soal ini. Terlihat sudah jelas. Ruas kiri satu logaritma. Ruas kanan juga satu logaritma. Karitma. Maka. Oke. Langkah pertama. Di langkah pertama. Di langkah pertama adalah perhatikan basis. Berapa basisnya? Nah. Anda lihat. Ini basisnya adalah 2. Maka basisnya 2. Jadi A-nya lebih besar daripada 1. Nah. Berarti di sini adalah tandanya. Kita punya tanda tetap. Kalau tanda tetap. Ambil numerusnya. Berarti 3X. Min 6. Kurang dari sama dengan 2X. Plus 4. Oke. Karena persamaan linear. Hanya lebih luas. Berarti 3X. Min 2X. Sudah dikumpulkan yang X dari sebelah kiri. Min 9. Ada di sebelah kanan. 4. Ditambah. 6. Min 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 6. Nah. Ternyata numerusnya ada 2 poin di soal ini. Ada 3X. Ada 2X. Jadi 3X. Min 6. Lebih besar daripada. 0. Ada 3X. Lebih besar daripada 6X. Besar penerbih bagi. 3 berarti X. Lebih besar daripada 2. Oke. Berikutnya ada yang 2X. Nah. Ini poin yang kedua. 2. 2X plus 4. Lebih besar daripada 0. Di 2X. Lebih besar daripada min 4. X. Lebih besar daripada min 4. Dibagi 2X. Lebih besar daripada min 2. Nah. Ini poin yang ketiga. Langkah ketiga apa langkah ketiga? Kita punya langkah ketiga. Langkah ketiga. Di langkah ketiga adalah. Bolehlah nanti kita beri warna. Ini beri warna. Langkah ketiga adalah. Langkah ketiga adalah. Ya. Irisan. Kita buat irisan. Irisan dari poin pertama. Yang kita peroleh. Ada poin kedua. Ada poin ketiga. Nah. Irisan ini membuat 1 dari 96. Kita masukkan titik-titik yang ada. Berarti ada 3.1, 2, 3. Apa saja ya. Ada yang paling kecil 2. Min 2, 10. Jadi ini min 2. Ini 2. Yang ini 10. Tapi perhatikan di sini. Adakah yang sama dengannya? Oh ada nih. 10 ya. Jadi ini kita bulatnya bulat. Ya. Untuk poin pertama. X kurang dari 10. Ini Pak Asus ambil. Ini kurang dari 10 ini. Ini ya. Nah. Usahakan buat garis bilangannya. Ini berarti paling bawah. Ya. Kecil. Nanti untuk yang poin yang kedua. Kita buat X lebih besar daripada 2. Agak tinggi dari yang pertama. Kita buat angka tinggi dari yang pertama. Ya. Ya. Kemudian berikutnya. Ya. Yang ketiga ini X lebih besar daripada min 2. Lebih tinggi lagi dari yang kedua. Nah. Ini dia. Ini yang berarti buat 3. Maka akan terlihat mana yang kena tiga-tiganya. Ini namanya irisat. Ya. Kena tiga-tiganya. Ini irisat. Maka yang akhirnya di langkah keempat. Ada notasi HP. Ya. Notasi HP-nya. Nah. Notasi penerbangan saya yang dilihat di gambar garis bilangan ini. Berarti X lebih besar daripada 2. Dan X sama dengan 10. Nah. Ini jawabannya. Ya. Paham ya. Silahkan dicatat. Kita berlanjut. Ke soal nomor 2. Baik. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Oke. Itu jawab. Nah. Bagaimana soal nomor 2? Soal nomor 2. Kalau kita perhatikan soalnya. Ini masih muncul angka 2. 2-nya bisa kita pindahkan ke sini ya. Nah. Ke sini ya. Jadi kita sederhana angka 2 soal dulu. Supaya menjadi bentuk umum. Ya. Jadi nanti pasti tulis bisa 1 per 3. Log. Ax min 3. Dipangkatkan 2. Kurang dari. Kurang dari. 1 per 3. Log. Jadi 2x. Kita pindah. 2. Jadi soal algoritma itu. Terkadang kita harus jadikan bentuk umum dulu. Ya. Baru nanti bisa kita masuk ke langkah pertama. Langkah kedua. Jadi bentuk umumnya dulu. Kita dapatkan dulu. Nah. Nampak seperti ini. Kita coba. Bahasa kerjakan dulu seperti log. Berarti ini x kuadrat min 6x ditambah 9. Tidak paham ya. Langsung. Kurang dari. 1 per 3. Log. 2x ditambah 2. Nah. Baru kita muncul di langkah pertama. Perhatikan basisnya berapa. Oh. Basisnya 1 per 3. Ya. Basisnya 1 per 3. Berarti kita bisa melihat. Perhatikan basisnya. Berarti maksudnya dia basis yang diantara. Ya. Basis ini diantara 0. Sampai dengan 1. Berarti apa. Landanya baru berubah. Ya. Karena nilai A-nya ya. A-nya ini ya. Nilai A-nya adalah 1 per 3. Basisnya diantara A. Di mana tanda berubah. Jadi numerusnya yang kita ambil adalah tetap. X kuadrat min 6x ditambah 9. Tandanya kurang dari. Ya. Ini jadi lebih besar dari. Jadi lebih 2x ditambah 2. Ya. Perubahannya ya. Ini masih seperti tadi berubah ya. A-nya. Perubahannya. Kemudian. Ini biasa. Jadi x kuadrat. Pindah-pindahkan. 6x. Min 2x. Plus 9. Min 2. Lebih besar daripada. Nah. Ini kita datangkan. X kuadrat. Min 8x. Ditambah. 7. Lebih besar daripada. Nah. Nanti kita faktorkan ya. Faktorkan. Karena kita bisa sama. A kuadrat. Faktorkan. A kali C. A kali C 7. Berarti perkarya 7. Yang ditimulahkan nilainya. Min 8. Jadi harus min 7. Yang ini min 1. Betul ya. X min 7. X min 1. Nah. Kita membuat 0. Membuat 0 ini adalah. Berapa membuat 0 ya? Berarti x min 7 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 7. Berikutnya. X min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Oke. Berarti muncul garis bilangan ya. Garis bilangan kita dapatkan ini. Garis bilangan ini. Nah. Masuknya biasa nih. Angka 1 dengan 7. Membuat 0 yang kita dapatkan. Nah. Gimana langkah cepatnya? Langkah cepatnya adalah nanti perkalian tanda ini. Ini plus. Ini plus. Mudah-mudah masih ingat ya. Berdida sama dengan matrimatika wajib. Tanah plus kali plus. Berarti nilainya plus. Taruh di sebelah. Tanah. Dan di plus. Yang ini juga. Min. Yang ini plus langsering. Ipin pasus boleh tulis disini ya. Ini nanti kali. Tanda. Semua variable. Semua variable. Letakkan. Letakkan. Di kanan. Di kanan. Di selang. Selang. Ini khusus ya. khusus untuk yang ketidak samaan kuadat. Bentuknya selalu seperti itu. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah lebih besar. Yang diinginkan lebih besar berarti ya. Ke arah sana lebih besar. Ya. Positif berarti ya. Nah. Jadi kita punya. Yang ini. X kurang dari 1. Ini X kurang dari 1 atau ada X lebih besar daripada kuadat. Nah ini untuk poin yang pertama. Berikutnya. Langkah kedua adalah syarat logaritma. Ya. Maksud syarat log. Syarat log. Ingat. Merusnya lebih besar daripada 0. Untuk yang soal ini berarti ada 2 ya. Yang pertama adalah X min 3 harus lebih besar daripada 0. Berarti X lebih besar daripada 3. Ya. Ini poin yang kedua. Kemudian ada lagi numerusnya 2X plus 2 lebih besar daripada 0. Berarti 2X lebih besar daripada P2. X lebih besar daripada min 2 dibagi 2. Berarti X lebih besar daripada. Berarti X lebih besar daripada. Berarti min 1. Ini poin yang ke 3. Berikutnya. Kita punya. Yang langkah ketiga adalah irisan ya. Irisan. Ya. Poin pertama. Poin kedua. Dan poin ke 3. Buat tadi satu garis ya. Satu garis. Nah. Kita masukkan titiknya ada berapa nih. Ada 1, 2, 3 ya. Jadi 5. 1, 2, 3. Ada nggak yang harus menengahnya? Tidak ada. Angkanya panjang yang kecil ya. Berarti min 1. Ya. Kemudian 1. Atau min 1. Oh. Ada 4. Ada 4 ya. Ada 4. Ada 4. Jadi ada min 1, 1. Kemudian ada angka 3. Ada angka. Oke. Yang pertama. X. Itu kurang dari 1. Ini. Kurang dari 1. Berlanjut lagi. Lebih besar daripada 7. Nah. Ini sama ya. Kemudian X. Mana lagi nih. X lebih besar daripada 3. Nah. Kita buat X lebih besar daripada 3. Nah. Lihat. Terus. 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 Yang ketiga adalah X. Lebih besar daripada min 1. Nah. Min lebih besar daripada min 1. Nah. Baik. Mana yang ada ya. Yang ada ini mana. Yang kena tiga-tiganya. Nah. Terlihat yang kena tiga-tiganya adalah yang ini. Nah. Ini dia ya. Warna hitam kena. Warna merah kena. Warna biru. Nah. Nah. Ini dia. Berarti di langkah keempat. Ya. Himpunan penilasayanya. Apa nih? Himpunan penilasayanya. Nah. Berarti nanti X. Berarti besar daripada. Nah. Ini saja nilainya. Ya. Paham ya. Baik. Berikutnya. Kita satu contoh lagi ya. Kita tentu lagi. Soal nomor 3. Oke. Terus. Bagus. Nah. Ini soal nomor 3. Oke. Untuk soal nomor 3. Kita lanjut. Soal nomor 3. Berarti kita jadikan dulu bentuk umum ya. Ini masih ada. Apa namanya. Dua logaritma nih. Ya. Belum satu logaritma. Ini bisa kita jumlah ya. Karena. Tiga log. Tiga log. Berarti kita. Soal ini kita. Ubah menjadi bentuk umum dulu. Jadi. Tiga log. X min 4. Dikalikan dengan. X min 2. Ya. Lebih kurang dari. Tiga log. Tiga log. 4X. Min 8. Oke ya. Ininya. Bagaimana saja ya. Nah. Kemudian kita sedangkan lagi. Tiga log. Ini dikalikan ya. Pelangi ya. 1X kuadrat. Ya. Ini dikalikan. Min 2X. Nah. Ini min 4. Ini berarti min 6X. Ya. Kemudian ini adalah. Plus 8. Oke. Yang ini ada. Tiga log. 4X. Min 8. Baik. Oke. Lalu kita batas. Ini. Jadi nanti sudah dapat ya. Dari sini kita apa nih. Perhatikan dulu nih. Nah. Poin pertama. Poin pertama adalah. Apa poin pertama? Basisnya berapa nih basisnya? Oh. Basisnya ternyata 3. Basisnya 3. Berarti artinya. A nya lebih besar daripada 1. Satu. Lagi tandanya adalah tetap ya. Tandanya tetap. Kurang dari. Kurang dari. Berarti X kuadrat. Min 6X. Ditambah 8. Kurang dari gitu ya. Min 4X. Min 8. Oke. Ini kejaman kuadrat. Min 6X. Plus. Pindahkan ya. Min 6X. Plus. Min 4X. Nah. Ini plus 8. Ditambah 8. Kurang dari 0. Oke. Ini kejamanan X kuadrat. Min 10X. Tambahkan 16. Kurang dari 0. A kali C. Buat dulu kurung perawalnya. Selalu buat kurung perawalnya dulu ya. Ditaruhkan X. Ini X. A kali C. Kita pikirkan dulu. A kali C. Sama dengan 16. Kali. Yang dijumlaskan nilainya. Min 10. Ya. Pikirkan ya. Karena positif. Yang diminta jumlahnya. Min 10. Berarti harus min dengan min. Pikirkan min dengan min. Oh iya. Dapat ya. Min 8. 2. Ini minus 8. Ini minus 2. Kemudian pembuat 0-nya. Nah. Pembuat 0-nya berarti X. Min 8. Sama dengan 0. X. Sama dengan 8. Berikutnya X minus 2. Sama dengan 0. X. Sama dengan 2. Eh. Ini belum selesai. Muncul gapil. Ya. Selalu perdidak samaan ada garis bilangan. Jadi jangan nanti catatan kalian. Kalau tidak ada garis bilangan ini salah ya. Nah. Muncul di sini angka. 2 dengan angka 8. Tandanya ini plus. Variable-nya ini juga plus. Berarti plus. Berarti plus. Berarti plus. Min plus. Langsung. Yang diminta soal apa? Kurang dari. Oh ini dia. Kurang dari. Ini dia kurang dari. Oke. Berarti dari sini kita dapatkan. Notasi api-nya X. Lebih besar daripada 2. Kurang dari 8. Koin yang pertama. Oke. Yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah syarat. Ya. Syarat logaritma. Syarat log. Syarat log di sini. Kita ambil numerusnya ya. Numerusnya. Ya. Lebih besar daripada 0. Ada berapa numerusnya? Oh ada 3 ya. 1. 2. 3. Oke. Kita ambil yang poin pertama. Numerusnya. Berarti X. Ini 4. Lebih besar daripada 0. Berarti X. Lebih besar daripada. 4. Ya. Boleh lah. Ini yang kedua. Berikutnya. Yang kedua. Apa yang kedua? Di sini kita lihat. Yang kedua ada X. Min 2. Lebih besar daripada 0. Berarti X. Lebih besar daripada 2. Oke. Ini poin yang kedua. Ini poin yang ketiga. Yang kita ambil ya. Nah. Yang ketiga adalah. 4X. Min 8. Lebih besar daripada 0. 4X. Lebih besar daripada 8. X. Lebih besar daripada. 8. Di bagian 4. Berarti X. Lebih besar daripada. 2. 2. Perhatikan anak-anakku. Ternyata di poin ke ini ya. Sudah ada ya. Nah. Maka yang penting yang ini. Karena ini sudah ada. Nah. Boleh ini jadi diabaikan. Nah. Ini diabaikan. Diabaikan. Ya. Kan sudah ada di sini. X lebih besar daripada 2. X lebih besar daripada. Buat sama. Oke. Jadi kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga apa langkah keirisan ya. Irisan. Garis 1. Ya. Dari 2. Dan 3. Bukan buat irisan. Buat 1 garis di. Bilangan. Garis bilangan. Ada berapa titik nih. Oh. Perhatikan. Di sini ada berapa titik. Ada langkah 2. 4. 8. 2. Berarti hanya ada muncul 2 titik ya. Nah. Perhatikan membuat garis bilangan. Ini kan muncul paling kecil ke 2. Walaupun isi muncul 2 dan 2. Cukup kita buat 1 titik. Karena nanti di sini ada 2. Ada 2 lagi. Tidak mungkin dalamnya 3 garis bilangan. Ada 2 titik. 2. 2 lagi kita buat. Di titik yang berbeda. Oke. Jadi kita buat. Kita buat 1. 2. Kemudian angka 4. Angka 4. Angka 4 dengan angka ada 8. Kita buat yang pertama dulu. Dari 2 sampai dengan 8. Kemudian berikutnya. Dari X lebih besar daripada. 4. Yang berikutnya. X lebih besar daripada. 2 ya. X lebih besar daripada. 2. Karena X lebih besar daripada 2 ini ya. X lebih besar daripada 2. Nah. Ambilnya kan tetap dari angka 2 ya. Nah. Mana kena 3-3 nya. Yang kena 3-3 nya adalah. Ya. Ini dia ya. Kena 3-3 nya. Nah. Kita hasil. Oke. Maka nanti langkah ke 4. Langkah ke 4 adalah HP. Yang kena 3-3 nya adalah. X lebih besar daripada 4. Nah. Lebih besar daripada D. Amat. Nah. Ini jawabannya. Silahkan dipahami. Contoh soal ini. Mudah-mudahan kalian paham. Ya. Ulang-ulang terus video basis. Dan jangan lupa. Ini dikirim ke tugas pengetahuan. Ya. Cetatannya hari ini. Ya. Sesuai dengan jam pelajaran. Kalian kumpulkan. Kemudian nanti ada tugas yang harus kalian kirim. Di tugas. Di tugas. Maaf. Ini di tugas keterampilan. Nanti ada di tugas pengetahuan. Yaitu latihan soal. Oke. Masih sehapus. Oke. Nah ini dia. Silahkan dicatat. Nanti dimasukkan ke tugas pengetahuan. Ya. Memahami materi yang sudah basis bahas. Paham ya. Kegiatan hari ini. Silahkan. Kegiakan. Nanti soal ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengekakannya. Pas istri waktu. Itu cukup panjang hari ini. Baik. Ketemuan hari ini selesai. Pas istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.